Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Meskipun selalu diberikan film-film yang menegangkan sekaligus mengerikan Baiklah, karena video kemarin sudah mencapai 20.000 likes Maka kali ini Saka Hayang akan kembali membahas sequel Psikopat Makuat Berjudul Wong Trun 2 Dead End 2007 Film ini jelas mengerikan dan menjijikan Tapi tenang, Saka Hayang bahkan filter demi kenyamanan para viewers Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya Seperti biasa, film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan-hutan lebat di West Virginia Jadi malah ingat lirik lagu ya Kemudian terlihat seorang wanita seksoy yang sedang terburu-buru Untuk menghadiri acara syuting survival di hutan tersebut Sambil tergesa-gesa, ia pun menelpon manajernya untuk diberikan bayaran tinggi Sampai peran utama di film Triple X Hingga ketika ia sampai di jalan yang bercabang, ia pun berhenti dan bingung ke arah mana Namun si manajer bilang, neneng jalan aja ke arah kanan Karena syutingnya emang di sana Lalu ia pun menurutinya dan tancap gas Di tengah perjalanan, tiba-tiba seperti biasa Jaringan terputus-putus Aneh, katanya ada satelit Sudahlah, dan ketika ia membenarkan HP-nya Seorang lelaki tertabrak dengan kecepatan tinggi Secara mobil Mustang gitu loh Sontak ia pun panik dan mengira orang tersebut sudah mati Lantas ia pun mengeceknya dan melihat seorang yang aneh terkapar dan berdarah-darah Ia pun berusaha memberikan jigong buatan kepadanya Alhasil bibirnya somplak digigit orang aneh itu Eh dan gitu ya bun Udah ketabrak masih aja kuat Fix lah Dan tiba-tiba Seorang bertubuh besar datang sambil membawa kampak Ia pun dibelah seperti ikan asin Mayatnya diserep dan dibawa menuju hutan Dan film pun baru dimulai Kemudian scene beralih ke sebuah acara reality show Seorang lelaki pensiunan militer bernama Dale menjadi panitia acara tersebut Dengan mengundang beberapa kontestan Seperti si cewek seksoy yang tadi modar jadi ikan asin Ia yang mempunyai tato ular di pahanya menjadi bintang tamu acara tersebut Lalu seorang pemuda skateboard Kemudian cewek seksoy lainnya bernama Elena Lalu cewek seniman bernama Nina Seorang pemain futbol bernama Jack Dan cewek tomboy militer bernama Amber Mereka akan melakukan aksi survival selama 5 hari di hutan tersebut Dan akan mendapat hadiah senilai 100 ribu dolar Singkat cerita Acara pun dimulai dan semua kontestan sudah berkumpul Namun karena si cewek ikan asin tadi tidak datang-datang Karena modar ya Maka marah seorang cewek cantik pacar dari kameramen pun Ditunjuk untuk menggantikannya Awalnya ia tidak mau karena merasa lemah Namun karena dikasih jigong Ia pun jadi mau Lalu peraturan pun diberikan Dale mengingatkan bahwa mereka harus bertahan Dan hanya akan ada satu orang pemenang Mereka pun harus berhati-hati dengan jebakan radiasi Seolah-olah maksudnya Jadi kalau benda ini berbunyi Peserta harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya Jika tidak ia akan tereliminasi Ya begitulah kira-kira Mereka pun gak boleh bawa handphone dan lain-lain Lalu Dale pun membagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari dua orang Dan game survival pun dimulai tanpa mereka tahu bahaya dari psikopat di tengah hutan Namun belum apa-apa Seorang kru terlihat di CCTV sedang ngompol Udah modar lagi kan? Mungkin karena bayarannya dikit kali ya Di sisi lain Mara berjalan bersama Nina sambil bermincang-bincang Namun Dale sang panitia sedang sibuk memasang perangkap bagi para kontestan Hingga tiba-tiba Dale mendengar sesuatu Dan pas ia akan kembali Terlihat ban ETV-nya sudah gembos di panah seseorang Merasa ada yang aneh Ia pun mencari orang tersebut Lalu Ia pun hampir saja terkena panah asmara Namun keberuntungan tidak bertahan lama Ia pun pingsan dihajar psikopat Di sisi lain Jack pun sedang syuting bersama Elena Sang cewek seksoy Ia pun seperti diarahkan untuk melakukan tindak mantap kuadrat Namun Jack tidak pernah tergoda Ia membuat Elena kesal Kembali kepada Mara dan Nina Mereka yang sedang santuri berjalan Tiba-tiba terkagetkan oleh sesuatu Ia terjebak oleh alat tersebut Dan harus segera mencari kartu kunci di pinggir sungai Mara pun dengan sigap melihat kunci tersebut Tergantung di pinggir sungai Ia pun berusaha meraihnya Meskipun sempat terjatuh ke sungai Namun Mara berhasil mematikan alat tersebut Kembali kepada Jack Yang sedang dipaksa untuk melakukan adegan hot Elena pun sudah mengerahkan kemampuannya dengan membuka pembungkus tombol Namun percuma Si Jack gak mau Karena katanya Gua kesini bukan main film triple X Melainkan untuk survival Lu aja sono main Gua maogah Jack pun pergi Namun Elena yang terlanjur esang Malah mengajak si kameramen Untuk menuntaskannya Ia pun meminta micnya Dan karaokean dengan pacar si Mara Dan si cowok Hanya bisa pasrah di rogahala Dan sialnya ketika mereka sedang karaokean Mara dan Nina pun memergoki mereka Eh buset Ini mah udah sakit sampai ke jiwa Bukan hati lagi Mara melihat mic cowoknya dipake sama wanita lain Jelas ia sakit jiwa Mara yang sedih pun disemangatin sama Nina Untuk bisa bangkit lagi dan move on Di grup yang lain Amber bersama cowok skatebrot Yang rewel pun tiba-tiba menemukan sebuah kem kecil Dengan daging di atasnya Wow, baunya enak Mereka pun tergoda Dan membawa daging itu Untuk dimakan mukbang Hmm, belum tau mereka ya Namun di sisi lain Del yang tadi ditapok sikopet pun Akhirnya sadar sedang digantung Bagaikan sapi jagal Dan terlihat sikopet mini Sambil membawa pisau Untuk membelah dirinya Ia pun mengasahnya terlebih dahulu Di sisi lain Mara yang sakit jiwa Karena kejadian tadi Memutuskan buat udahan aja Main survivalnya Ia pun pergi mencari jalan keluar Dan malah menemukan gubuk tua Di tengah hutan Dan tanpa rasa curiga Mereka pun masuk Guna mencari alat komunikasi Namun yang mereka temukan Hanyalah rumah-rumah yang pabalatak Alias berantakan khas rumah sikopet Ia pun masuk ke kamar Dengan bau yang sangat menyengat Ia pun melihat foto-foto aneh di cermin Terlihat seperti sekumpulan Keluarga sikopet yang sama wak Hmm, mereka pun keheranan Lalu Mereka pun dikagetkan dengan keluarga sikopet Yang seperti sedang akan melahirkan Dan benar saja Sikopet babar di atas meja Namun ngerinya Si anak seperti terlihat berwajah aneh Namun tiba-tiba Mereka pun ketahuan Dan dibukbak sama sikopet Pintunya pun digedor-gedor sampai dobol Nina dan Mara panik Berusaha mencari jalan keluar Namun pasti tidak semudah itu Hingga mau tidak mau Mereka harus melewati WC Yang bau ajak Dengan ee sikopet Yang gak pernah disiram-siram Dan untung saja Mereka berhasil kabur Mara dan Nina yang panik pun kabur Ngabret seedan-edannya Namun tiba-tiba Kapak besar mendarat di kepala Mara Oh tidak Cewek cantik harus modar Ia pun dibawa oleh sikopet Nina yang lagi ngacir kabur pun harus merelakan Mara yang tertinggal Dan sikopet itu terus memburu Nina Nina pun bersembunyi Dan ketika ia hampir ketahuan Tiba-tiba datanglah mobil kopet sambil membawa Mara Dan memakan jarinya Dan dilempar tepat di hadapan Nina Dikira sebelah ceker Ternyata itu adalah jari manusia Dan untung saja Nina bisa lolos dari incaran sikopet Arjuna Kembali kepada si Bondon Yang beres karokean dengan Mik yang nyetrum Ia berjemur di pinggir susukan Dan si kameramen bilang Jangan bilang-bilang cewekku ya Kalau kita pernah ngerum Si Bondon bilang Oke gak masalah Namun ketika ia sedang asik berjemur di batu koral Tiba-tiba ada seorang ujang kopet yang sedang mengintipnya Dan karena tergoda oleh keindahan batu koral Ia pun tidak kuasa menahan segalanya Namun datanglah pacar dari ujang kopet Ia pun ditabok-tabok dan dimarahi Mungkin karena cembokur ya Lalu setelah itu Si Bondon pun riwuh tibuburanjat kabur Sambil mencoba mengenakan celana Namun ia pun pak kojot sama celananya Dan jatuh ke air Jelas ia pun langsung disambit di air Sampai mati Coba ngerian mana Cemburuan pacar lo Atau cemburuan neneng kopet Bandingkan sendiri Di sisi lain Del yang sedang diikat pun dikagetkan Dengan keluarga si kopet yang datang Sambil membawa Mara Ya Mara akan dijadikan stok makanan mereka Dan ketika mereka pergi Dan cuma menyisakan si kopet mini Yang akan merobeksi Del Del pun langsung melancarkan serangannya Kepada biji si kopet Del yang pensiunan marinir Langsung mahir bertarung Sampai membuat si kopet mini kewalahan Lalu Senapan beruang mendarat di perut si kopet mini One Kopet Down Kembali kepada si kameramen penyewa Mik Karoke Ia yang mengetahui tidak ada siapa-siapa di mobil Berusaha membenarkan CCTV yang rusak Namun ternyata Si kopet Arjuna Pembawa panah sedang menghampirinya Mobilnya pun dibegal si kopet Dan ia pun dihajar habis-habisan Di sisi lain Para kontestan yang menemukan daging di tengah hutan Pun sedang asik mukbang Sambil bercanda tawa Hingga Nina datang dengan wajah ketakutan Dan mengajak mereka segera pergi dari tempat ini Mendengar cerita Nina Semua menjadi panik Ditambah lagi ketika mereka menyadari Daging tersebut adalah daging si Bondon di awal-awal scene Karena ada tato ular di daging tersebut Ih gel sekali ya bun Mereka pun utah Lalu segera pergi dan menyadari Ini bukan permainan lagi Di sisi lain Del yang berhasil lolos dari rumah jagal si kopet pun datang Menghampiri gubuk tua Yang dihuni oleh lelaki aneh Ia pun masuk dan menodongkan senapanya Dan ternyata itu hanyalah kakek-kakek aneh Dan tidak berbahaya Mungkin ya Del pun menjahit luka di perutnya Sambil berbincang-bincang mengenai makhluk-makhluk aneh di hutan ini Katanya makhluk-makhluk itu adalah mutasi dari cairan kimia Yang bocor di pabrik kimia 30 tahun lalu Orang-orang pada mengungsi Namun keluarga itu tidak Mereka bertahan di sana dan memiliki keluarga dari perkawinan sedara Hmm mengerikan sekali Namun ketika Del selesai dan akan pergi Oh ternyata Ia adalah kakek dari si kopet di sana Ia pun bertarung dengan Del Lalu ia pun menyelipkan dinamit di cangcutnya Dan tanpa ia sadari Kakek itu pun buca terkena ledakan di cangcutnya Dua kopet down Di sisi lain Para survivor yang tersisa pun mengendap-endap di hutan Dan menemukan ada sepasang sejuli sedang beradegan haredang Dikira ia diperkawas ternyata itu adalah sepasang si kopet Mereka pun seketika diserang Ujang kopet terjatuh namun ia tetap kuat Dan ketika ia akan ditombak Neneng kopet menangkapnya dengan lihai Eh dan gitu ya Mereka pun kabur dan kembali dikejar-kejar Mereka pun terpisah menjadi dua kelompok Jake bersama Nina dikejar-kejar neneng kopet Yang menggunakan senjata F-kwadrat Dan mereka pun tidak punya pilihan lain selain melompat dari tebing Di sisi lain Dale pun mempersiapkan senjata-senjatanya Dengan anak panah yang diikat dengan dinamit Ia pun mencemong-cemongkan mukanya Biar mirip si Rambo Lalu kemana si seket Broadboy dan Amber? Oh ternyata Mereka sedang asruk-asrukan di tengah hutan Bingung mencari arah dan tujuan Hingga tiba-tiba Si seket Broadboy jatuh dan terjebak Jebakan menggantung Ia pun berusaha ditolong Amber Namun Ia pun sama-sama kejebak Dan dari dalam hutan datanglah ujang Kopet bersama si Kopet Arjuna Mereka pun akan dipanah Namun si Kopet Arjuna ingin ujang Kopet menjadi si Kopet yang gege Ia pun memberikan panahnya kepada si ujang Alhasil Amber dan seket Broadboy pun mati terpanggang panah asmara di matanya Ujang Kopet pun meminum darahnya dengan sangat bersemangat Kembali kepada Nina dan Jack Ia yang selamat dari terjun bebas akhirnya sampai di sebuah pabrik kimia tua Dan ternyata mungkin inilah penyebab mereka semua bermutasi Namun Jack dan Nina gak tahu apa-apa mereka pun masuk Dan ketika mereka sedang mencari benda-benda yang bermanfaat Tiba-tiba terdengar suara si Kopet Oh my god Ternyata ini adalah markas mereka Dengan banyaknya mobil yang terparket disini Menandakan mereka sudah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun Melakukan pembegalan kepada manusia Dan ketika mereka memeriksa mobilnya tiba-tiba Nina dan Jack pun ditangkap Hadeh Dan ketika Nina sadar Ia melihat mamah Kopet sedang memasak daging manusia Dan terlihat keluarga si Kopet yang sama Wak di ruangan itu Hingga ketika makanan sudah matang Nina pun diajak makan bersama di meja bersama para si Kopet Iuh gel sekali ya Dan adegan ini mengingatkan kita kepada gameplay Resident Evil 7 Di keluarga Breaker RE7 terinspirasi dari adegan ini Nina pun dipaksa makan daging manusia Di saat yang bersamaan Untung saja si Kapten Dale datang dan mengalihkan perhatian mereka Dale pun memancing anak-anak Kopet itu Dan memberikan mereka hadiah petasan Dua Kopet pun bucat dalam sekali ledakan Lalu ia pun menyelamatkan Nina yang diikat menggunakan kawat berduri Lalu Jack yang tergantung dari kemarin Namun Ia pun harus terpanah berkali-kali oleh si Kopet Arjuna Dan ketika ia akan melawan Datang mamah Kopet menggunakan senjata rantai berduri Yang mencekik lehernya Dan ia pun mati seketika Mendengar kabar anaknya bucat Si Kopet Arjuna pun amuk-amukan Dan dendam kepada mereka yang tersisa Ketika Nina berhasil keluar dari pabrik Ia pun mendengar suara Jack yang sedang disiksa Hmm ternyata Si Maghrib malah nyasar ke ruangan penggilingan daging Ia pun hampir digiling Untung saja Nina datang dan menghajar mereka Dengan susah payah Akhirnya mereka bisa membuat dua si Kopet itu menjadi daging giling Mereka pun mati berdua Sehidup semati Singkat cerita Nina dan Jack pun berhasil selamat Dan menggunakan mobil Mustang si Bondor Namun ternyata Masalah belum berakhir Di sisi lain terlihat Limba Hijau masih mengalir ke sungai Dan dipompa oleh seseorang Oh ternyata Masih ada yang tersisa Ada keluarga si Kopet lain Yang sedang membesarkan anaknya Menggunakan jari-jari manusia Dan film pun berakhir Bagaimana cukup seru dan jijai sekali kan Film ini masih ada sequelnya Tapi seperti biasa Like dulu sebanyak-banyaknya Biar bisa dilanjut Ya minimal 20 ribu likes lah Karena keluarga si Kopet mah kuat Masih berlanjut IMDB untuk film ini adalah 5,5 Menurun dari film sebelumnya ya Padahal disini Bondornya ada 2 loh Dan Sakah yang bakal kasih 6,0 aja Lumayan lah Mungkin segini saja review dan penjelasan film Longtun 2 Dead End Jangan lupa like, share, and subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan Jika ada video baru dari Sakah yang Thanks for watching And see you on next video Bye-bye